Banyak pemain yang dideskripsikan sebagai pemain yang sangat-sangat dominan di suatu era. Tontonnya LeBron James, Kobe Bryant, Will Chamberlain, dan Shaquille O'Neal. Ada yang bilang bahwa dari antara mereka, Shaq lah yang paling dominan di antaranya. Namun mungkin kamu bertanya-tanya, apakah memang benar Shaq sehebat itu? Apakah memang benar dia adalah pemain paling dominan sepanjang sejarah NBA? Di episode kali ini, kami akan membahas sehebat apa sih Shaquille O'Neal. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Langsung saja saya jawab. Kehebatan Shaq saat itu seperti bila kamu bermain basket 5 lawan 5, semua pemain di lapangan kurus dan keceng, lalu ada satu pemain yang gede dan tinggi banget, yang juga jago banget. Tiap kali bola ke tangannya, pasti bola masuk. Atau paling minimal adalah ia mendapat foul. Ya, seperti itulah kehebatan Shaq. Alangkah baiknya, kita bahas sejarah Shaq terlebih dahulu dimulai dari saat ia kecil. Lahir pada 6 Maret di New Jersey, Shaq merupakan anak dari Lucille O'Neal dan Joe Tony. Ayahnya merupakan pemain basket SMA yang sangat hebat dan mendapatkan beasiswa ke Seton Hall University. Namun karena ia memiliki kecanduan narkoba, ia dipenjara pada saat Shaq masih bayi saat itu. Karena itu, Shaq pun dirawat oleh ayah tirinya yang merupakan sersan militer. Shaq pun tumbuh besar dan tidak pernah bertemu dengan ayah kandungnya. Bahkan ia tidak pernah tertarik untuk bertemu dengannya. Namun pada Maret 2013, ayah tirinya meninggal. Shaq pun akhirnya pertama kali bertemu dengan ayah kandungnya pada 2016. O'Neal memang berasal dari keluarga yang tinggi. Ayah kandungnya bertinggi 185 cm, sedangkan ibunya lebih tinggi dengan 188 cm. Saat usia 13 tahun, tingginya sudah mencapai 198 cm. Dan pada umur 16 tahun, ia bertumbuh menjadi 208 cm. Dia pun bermain bagi tim SMA-nya yaitu Robert G. Cole High School. Dalam 2 tahun, O'Neal memimpin timnya memenangkan 68 pertandingan dan sekali kalah, serta membawa timnya memenangkan juara negara bagian. Gaya permainannya terinspirasi dari Karim Abdul Jabbar yang suka menggunakan skyhook. Pada saat di kampus, ia bermain untuk Universitas LSU. Di sana, ia dua kali mendapat penghargaan All-American, dua kali SEC Player of the Year, dan mendapat Adolf Roth-Tropy sebagai NCAA Player of the Year pada 1991. Ia pun pergi meninggalkan kampus untuk berkarir di NBA, namun tetap melanjutkan pendidikannya meskipun ia sudah menjadi pemain basket profesional. Ia pun akhirnya masuk ke Orlando Magic urutan pick nomor 1 NBA Draft 1992. Dan ya, sejak hari pertama, ia langsung menjadi pemain yang dominan. Di minggu pertamanya di NBA, ia langsung menjadi NBA Player of the Week. Di musim rukinya, ia langsung menggila dengan 23,4 poin per game, 13,9 rebounds per game, dan 3,5 blocks per game, serta menjadi Rookie of the Year. Padahal kita tahu bahwa era awal karir Siak, merupakan era prime dari center-center terhebat dalam sejarah NBA, seperti David Robinson, Patrick Owing, Hakim Olajuwon, dan lain-lain. Namun Siak masih bisa bersaing dengan mereka semua. Siak juga langsung menjadi All-Star di musim pertamanya, dan menjadi Rookie pertama sejak MJ yang langsung masuk ke starter All-Star. Ia pun memimpin Magic mendapatkan rekor menang kalah 41-41, 20 kemenangan lebih dari musim sebelumnya. Sayangnya, Magic masih belum bisa masuk ke playoff. Empat musim di Magic, ia menggila puncaknya di musim ketiganya, yaitu 1994-1995, di mana ia mencatatkan 29,3 poin per game, tertinggi di Liga. Di musim itu juga, ia berhasil membawa Magic bersama Penny Hardaway, melaju ke final NBA. Ia juga finish di urutan kedua voting MVP, tepat di belakang David Robinson. Padahal usianya di musim itu, masih 23 tahun saja. Kalian juga ingat bahwa Syek lah, yang juga menyebabkan NBA, harus menambahkan perkuatan pada ring basket, akibat ia membuat ring NBA turun. Musim selanjutnya, meskipun diterpah banyak cederah, ia masih bisa masuk All-NBA Third Team dan menjadi All-Star. Namun, mereka dieliminasi oleh juara Bulls dan MJ. Akhirnya pada musim 1996-1997, ia bergabung ke Lakers. Tiga musim awalnya, Syek dan Lakers masih belum terlalu menominasi. Musim 1996 hingga 1998, mereka masih berada di bawah bayang-bayang Michael Jordan, yang timnya sangat lengkap, dari inti hingga cadangan, sedangkan Lakers saat itu masih merupakan tim yang sangat muda, berisi Syek dan Kobe. Hingga sampailah di musim 1999-2000, musim di mana dominasi Syek dimulai. Musim itu, Lakers mengganti pelatihnya menjadi Phil Jackson, salah satu pelatih terbaik dalam sejarah NBA. Lakers pun langsung menjadi tim championship contender. Musim itu, Syek mencatatkan 29,7 poin per game, dengan 57,4% field goal, keduanya tertinggi di Liga. Tidak ada pemain yang bisa menjaga Syek saat itu. Salah satu alasannya adalah, Liga NBA sedang bertransisi ke gaya permainan yang lebih menggunakan tembakan tiga angka dan point guard. Dan memang tidak ada pemain yang sebesar Syek. Pada 16 Maret 2000, ia mencatatkan 61 poin dan 23 rebound, di mana poin yang dicetaknya merupakan career high. Ia memimpin Lakers, mendapatkan 67 kemenangan dan 15 kekalahan. Saat voting MVP, ia hampir mencatatkan sejarah sebagai pemain dengan voting MVP penuh, dengan 120 dari 121 first place vote. Ia pun membawa Lakers melaju ke final di musim itu dan menjadi juara. Statistiknya sangat gila, di mana di playoff, ia mencatatkan 30,7 poin per game dan 15,4 rebounds per game. Statistik Syek di musim itu bahkan lebih baik dari statistik Michael Jordan. Ia menjadi juara NBA, Finals MVP, MVP regular season, All-Star, All-Star Game MVP, NBA First Team, dan All-NBA Defensive Second Team. Semuanya diraih dalam satu musim sekaligus. Fakta lain, dari musim pertamanya di NBA hingga tahun 2009, lebih tepatnya selama 17 musim awal karirnya, ia tidak menjadi All-Star selama satu kali saja. Sisanya selalu masuk All-Star. Musim 2000-2001, ia masih menominasi dengan 28,7 poin per game per regular season, dan ya, seperti biasa masuk dalam All-Star dan banyak perhargaan lainnya, dan lagi-lagi membawa Lakers menjadi juara. Musim selanjutnya lagi, masih sama di mana ia membuat Lakers memenangkan juara ketiga dalam 3 tahun beruntun bersama Kobe Bryant. Namun, tepat di musim selanjutnya, Lakers mulai jatuh di mana banyak masalah chemistry antara Kobe dan Syek. Syek berkata bahwa Kobe adalah pemain yang maruk dan terlalu banyak membawa bola. Lalu ia juga merasa Kobe adalah pemain yang terlalu overrated dan mengambil semua popularitas Syek. Sebaliknya, Kobe juga berkata bahwa Syek adalah pemain yang malas dan tidak mau menjaga fisik, terutama saat off-season. Syek pun juga terkena cedera yang membuat Lakers menjadi sangat lemah. Lakers masih tetap masuk playoff, namun dieliminasi dan tidak melaju ke final pada 2003. Musim 2003-2004 merupakan musim terakhir Syek karena chemistry antara Kobe dan Syek semakin memanas. Mereka menambahkan Carl Malone dan Gary Payton. Namun Syek pun mengajak Kobe saat itu dengan berkata bahwa mereka tidak membutuhkan Kobe di tim. Kobe pun sempat mengejek Syek tidak bisa menjaga badan, pemimpin yang buruk, dan terlalu mementingkan gaji pada saat off-season training camp. Statistik Syek pun memang terbilang dominan, namun selalu konstan turun setiap musimnya. Musim 2003-2004, ia punya raihan 21,5 poin per game. Syek dan Kobe berhasil melaju ke final lagi dan bertemu Detroit Pistons. Namun, mereka secara mengejutkan dieliminasi oleh underdog Detroit Pistons yang musim itu sama sekali tidak memiliki pemain All-Star. Dan akibat kekalahan ini, Lakers pun langsung hancur. Pelatih Phil Jackson pergi. O'Neill pun merasa bahwa organisasi Lakers lebih berpihak kepada Kobe Bryant setiap kali ingin mengambil keputusan. Hal itu membuat O'Neill meminta Detroit ke tim lain. Atasan Lakers berkata bahwa O'Neill meminta gaji yang terlalu tinggi, yang malah bisa membuat Lakers makin hancur. Ia pun akhirnya Detroit ke Miami Heat. Syek pun berkata pada fans Heat bahwa ia akan membawa Heat mendapatkan juara pertamanya. Alasan Syek ingin ke Heat juga karena bintang muda mereka, yaitu Dwyane Wade. Sejak O'Neill masuk, Heat langsung menjadi tim yang sangat hebat dan mendapat urutan pertama di wilayah timur. Ia mencatatkan 22,9 poin per game dan 10,4 rebounds per game. Namun, ia berada di urutan kedua voting MVP, tepat di bawah Steve Nash. Namun sayang, mereka dieliminasi oleh Detroit Pistons yang melaju ke final dalam tujuh game. Musim selanjutnya, merupakan musim di mana O'Neill mendapatkan juara keempatnya. Di awal musim, ia sempat cedera engkel dan menepi 18 pertandingan. Namun saat ia kembali, ia tetap hebat dengan 20 poin per game dan 60% field goal, di mana ia memimpin liga dalam field goal percentage. Saat di playoff, lagi-lagi mereka bertemu Pistons. Sempat ditinggal Wade akibat cedera, namun O'Neill menggila dan akhirnya membawa Heat melaju ke final NBA. Saat di final, lawan Heat yaitu Mavericks adalah tim yang jauh diunggulkan. Terbukti, dua game pertama, Mavericks menang di kandang. Namun sejak itu, Heat pun bangkit dan memenangkan empat pertandingan selanjutnya dan menjadi juara. Sayangnya, musim selanjutnya, karir Shaq menurun drastis. Musim 2006-2007, ia terkena cedera yang membuatnya menepi 35 pertandingan. Wade pun juga diterpa cedera, sehingga saat Shaq kembali, Heat hanya bertumpuk ke Shaq. Meskipun Heat berhasil masuk playoff, mereka diswap di ronde pertama oleh Bulls. Ini juga pertama kalinya dalam karir Shaq, ia tidak berhasil menuju ke ronde kedua. Heat juga menjadi tim pertama dalam 50 tahun yang langsung diswap di ronde pertama setelah menjadi juara musim sebelumnya. Musim 2007-2008, Shaq mencatatkan poin rebound dan blok terendah dalam karirnya. O'Neal pun tidak berhasil menjadi all-star musim itu. O'Neal juga menepi karena cedera dan Heat kalah 15 kali beruntun. Heat menjadi tim terburuk di liga. O'Neal pun juga memiliki hubungan yang memanas dengan pelatih Pat Riley. Riley pun akhirnya memutuskan akan men-trade Shaq dan ia pun pergi ke Suns. Musim selanjutnya, bermain di Suns, ia menjadi all-star lagi, namun sudah tidak sedominan saat di Lakers. Muncul center muda baru di NBA, yaitu Dwight Howard, yang lebih hebat darinya. Meskipun menjadi all-star, ia tidak berhasil membawa Suns masuk ke playoff. Itu adalah kali kedua dalam karir Shaq di mana ia gagal membawa timnya ke playoff sejak musim pertamanya. Dan musim-musim selanjutnya, karir Shaq mulai jatuh. Ia pindah ke Cavaliers bersama LeBron, namun dieliminasi saat playoff oleh Celtics. Ia juga mencatatkan 12 poin per game saja di Cavs. Musim terakhirnya, yaitu 2010-2011, ia pindah ke Celtics. Namun karena gaya permainannya sudah tidak relevan dengan NBA, yang lebih berorientasi ke pemain-pemain kecil, cepat, dan bisa menembak tiga angka, ia pun hanya mencatatkan 9,2 poin per game di akhir karirnya. Dan pada 1 Juni 2011, ia memutuskan untuk pensiun. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.